Hai assalamualaikum salam sehat bro kemarin pada saat saya membuat low voltage menggunakan TP4056 suntiknya saya salah harusnya pin satunya di DW01 tapi yang saya ambil pin satu di mosfet untung saja ini tidak fatal hanya saja buzzer jadi kecil bunyinya karena tegangannya drop di mosfet sekarang pada saat saya ingin perbaiki ingin ralat akhirnya saya putuskan dengan cara lain saja karena pikiran saya pertama-tama kemarin ini takut digunakan untuk keperluan lain tapi bila tidak digunakan kalian bisa langsung saja ingat jadi salahnya hanya penempatan suntiknya di pin satu bukan di mosfet tapi di pin 1 DW01 sekarang saya akan tanpa merubah apapun saya ingin membuat low voltage menggunakan ini saja kalian perhatikan jadi tidak saya rubah-rubah jadi pada saat tegangan baterai di bawah 2,6 maka yang diputus adalah mosfet yang ini dengan memberi tegangan low pada pin 1 DW01 ini diputus ini akan saya buat saya ambil dari sini dari sininya saja jadi rangkaiannya seperti ini saja karena kita ingin bunyi buzzer pada saat tegangan baterai di bawah 2,6 jadi sangat kecil sekali jadi harus tetap ditambah transistor karena ini awalnya terhubung jadi ini saya ke ground ini sudah saya buat saya gunakan resistor satu kilo kemudian ini kemudian ini masuk ke B plus ini B minus kemudian ini saya pasang resistor sepuluh kilo seperti ini ini kita pasang di out negatif jadi seperti ini rangkaiannya simple dan ini sudah saya buat kalian perhatikan rangkaiannya jadi ini transistor 2N222 yang saya gunakan ini kolektor kalian perhatikan kolektor dapat negatif buzzer basis ini resistor 1N222 ini 10 kg saya menggunakan 12 kg karena habis semua resistor saya kemudian ini yang kuning masuk ke out negatif merah ini masuk ke B positif dan B negatif yang hitam ini hitam kaki kaki emitter transistor kaki emitter transistor pahamnya bro tidak saya tunjukkan penyorderannya saya pasang saja saya yakin sebisa ini oke kalian perhatikan ini B negatif B negatif yang emitter kabel hitam kemudian ini B positif kabel merah kemudian yang kuning yang ini out negatif ini out negatif jadi yang diputus ini sebetulnya bila baterai di bawah 2,6 ingat rangkaian ini bekerja pada saat ada baterai jadi tidak perlu di charger saya simulasikan saja misalkan ini negatif baterai ini positif baterai oke misalkan baterai 2,9 saya coba saja langsung tidak ada yang salah sudah benar semua negatif jadi ini kita misalkan baterai 2,9 masih belum bunyi saya coba saya coba perkecil harusnya 2,6 bunyi belum bunyi bunyinya di 2,5 volt saya coba naikkan untuk nyalanya tidak langsung di 2,8 kira-kira jadi pada saat 2,8 baru off saya ulang 2,5 masih belum on 2,4 8 oke buzzernya membutuh kalian perhatikan buzzernya arusnya 12 mA saya coba matikan kembali tadi 2,2 2 jadi pada saat di charger tidak langsung off sekitar 2,9 2,8 atau 2,9 oke kira-kira seperti itu mudah-mudahan kalian memahaminya jadi tujuannya agar kalian lebih memahami cara kerja TP4056 dan bisa digunakan untuk keperluan lainnya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati